Halo, balik lagi nih sama Japati, interview sama Rossi Raswati Dewi. Boleh nanya-nanya ya, boleh ya. Apa nih, apa nih? Kebetulan banyak yang request ngobrolin masalah LDR, Long Distance Relationship. Long Distance Relationship, udah berapa lama? Kalau Long Distance-nya itu mau tiga tahun. Tiga tahun, berarti pas dari pertama pasaran, sebelum berangkat dua tahun, Long Distance tiga tahun. Berarti udah lima tahun? Lima tahun. Motor udah lunas lah. Kalau motor udah lunas. Motor udah lunas. Seberapa jauh? Kenapa? Seberapa jauh? Masih di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Di luar negeri. Jadi... Indo... Berapa kilo... Berapa ribu meter? Kerja apa? Sekolah? Kerja. Kalau tiga tahun berarti kontrak kerjanya tiga tahun? Kontrak tiga tahun. Terus? Ya gitu lah. Dengan komitmen di awal, ada CDZ, sanggup apa enggak. Di awal. Boleh disebutin namanya siapa? Mana? Jangan ya? Jangan ya? Atau nanti pas lagi di edit, aku masukin fotonya gitu. Nanti aku kan bisa lihat nanti di Facebook atau di Instagram kamu. Ada lah, boleh ya? Boleh ya? Nanti dia kerjaannya di mana, terus... Kesehariannya kayak apa, ada dong pasti kan nanti ada foto-foto. Tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada. Jarang posin kali ya? Tidak ada sih. Kalau untuk masalah kerjaan juga yang pos. Tidak posin paling dia kalau posin main. Ini LDR yang pertama atau LDR yang memang sudah kesekian kalinya? Pertama dong, pertama. Rasanya gimana tuh? Rasanya campur aduk, dari mulai komitmen, kepercayaan, otomatis negative thinking. Yakin dulu sih sebenernya. Pas mau jalanin itu, sanggup dulu apa enggak? Kalau misalkan enggak, oke putusin dari pertama langsung. Oke gue sanggup, oke gue enggak. Itu galau. Pasti gabut dong. Pasti galau banget. Banget. Setahun pertama. Setahun? Setahun pertama sendiri ya. Tidak tahu kalau yang lain. Setahun pertama. Gimana rasa? Biasa ada yang anterin ikut, minggu main. Ini enggak ada sama sekali. Sampai aja dari mantan. Kampai mantan. Ya gitu. Kita bangun, eh kita tidur, dia baru datang. Kita bangun, kerja, eh kita baru bangun dia udah berangkat kerja. Kita lagi istirahat, dia masih kerja. Jadi waktunya itu sedikit. Emang dimana sih? Kok bisa kamu lagi kerja, dia lagi positif dulu? Di sana kerja berarti, dimana sih kerjanya? Dia kerjanya di Jepang. Oh di Jepang. Emang berapa jam? Berapa jam? Dua jam. Oh dua jam berarti biasa aja. Lebih cepat di sana. Lebih cepat di sana. Berarti aktivitas lebih duluan di sana. Kalau sekarang jam 7, misalkan di sana udah jam 9. Oh iya. Jadi lebih cepat di sana aktivitasnya. Ketika dia lagi istirahat, kita belum beres. Support orang tua kayak gimana? Support orang tua. Ya yakinin terus. Yakin, yakin, yakin. Lumpas gini jangan banyak main. Jangan banyak main. Apalagi kalau LDR kan pasti godaan, cobaan banyak ya. Banyak. Pasti. Banyak banget. Entah di sana ataupun di sini. Apalagi nggak kelihatan. Pasti negative thinking kan. Apalagi by phone. Semua akun sosmed diminta dong pasti. Tapi nggak semua akun sosmed bisa. Bisa kita pegangkan gitu. Intinya kepercayaan. Dia komitmen dari Allah. Kalau dia di sana kan mungkin lingkungannya nggak terlalu saul ya. Baru mungkin kan dia di sana. Tapi kalau kamu di sini kan banyak teman. Makanya lebih. Lebih yang harus berhati-hati itu sebetulnya kamu. Yang harus benar-benar menjaga hati itu kamu. Bukan dia. Jangan salah. Di sana juga meskipun sedikit. Lingkungan sedikit. Kan di sana ada banyak. Dari. Dia kan teman dari mana-mana kumpulan. Misalkan ada kumpulan. Grup apa, grup apa, grup apa. Ketika ketemu. Oh. Ini grup ini kan nggak menutup kemungkinan. Ketika dia di sana. Dekat lewat cel. Oh iya. Ketemu setiap ada kumpulan. Kemungkinan itu pasti ada. Tapi sempat kepikiran nggak? Sempat kepikiran nggak? Waktu pas susah ngehubungin atau apa. Sering banget kalau itu. Sering banget. Pasti. Sering banget. Sama aja sama halnya. Tapi tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Gitu. Tapi. Tapi biasanya ya kalau yang adik-adik itu. Aku keluar dulu ya main sama teman. Langsung kan ting. Langsung ya. Langsung berpikir. Wah. Itu yang jadi. Apa nih gitu kan. Itu yang jadi negatif. Temannya yang mana? Siapa? Itu yang jadi. Kebanyakan. Negatif sih. Pasti pikiran. Ada. Kalau nggak salah. Pernah lihat. Di postingan kamu itu. Ada yang namanya. Kayak komunitas gitu. Kayak komunitas yang memang. Semuanya LDR gitu. Jadi kayak satu. Satu grup. Lagi hangout bareng. Itu mereka tuh LDR semua gitu. Jadi. Gak sengaja. Ada gitu. Gak sengaja. Gak sengaja. Temen dia itu kan. Kebanyakan orang sianggur yang berangkat. Orang sianggur. Ketika mereka pos. Oh. Ini. Cewek-ceweknya. Gak sengaja. Pas. Dia berangkat. Kita berangkat sama orang Lampung waktu itu. Lampung. Oke. Orang Lampung. Dia. Sama keluarga. Terus ceweknya. Aku pun begitu. Aku juga ikut. Jadi pas kita di bandara tuh. Jadi kenal tuh dari situ. Otomatis lah ya. Otomatis langsung kenal. Otomatis kenal. Kita kenal disini juga. Oke. Itu temen pertama LDR. Temen pertama LDR. Oke. Dari situ. Ada temen yang. Orang masih sedaerah juga. Ya. Juga sama LDR. Kita. Contact. Chat by phone. Biasa. Chatting. 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 Nabahin temen semakin banyak. Udah ada beberapa orang. Ketemu yuk. Hmm. Kumpul yuk. Berarti di Cianjur banyak juga kali ya. Di Cianjur banyak. Banyak banget ya. Kamu salah satunya kali ya. Salah satunya. Salah satunya. Disitu ketemu. Oh ini. Ceweknya A. Ceweknya B. Ceweknya C. Oh kita kumpul. Main bareng. Hangout lah. Sharing. ABCDZ. Sampai. Oke. Disana ketika mereka main. Oke disini juga kita main happy happy gitu. Ada yang udah sampe golf gak? Ada. Baru banget. Baru banget golf. Pulang. Terus langsung married gitu. Pulang. Pulang langsung married. Ceritanya. Kemaren. Dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu. Ada yang baru pulang banget nih. Ceweknya bilang. Kamu gak usah ikut. Jemput aku ke bandara. Terus? Gak usah ikut aku jemput ke bandara. Tunggu aja nanti di rumah. Iya. Soalnya satu minggu dia pulang dari bandara. Akad langsung. Gimana? Gimana itu? Ya ada juga yang gitu ya. Ada. Gimana? Ya. Tiga tahun gak ketemu. Di bandara gak usah ikut jemput. Ketemu di akad. Gimana ya rasanya? Gimana ya rasanya? Saya kan belum pernah sih. Gak pernah gitu. Sampai hotel yang jauh banget gitu. Belum pernah. Dia yang dikatakan bahagia banget. Pasti ikut bahagia. Asli bahagia banget. Berarti mendamakan juga mungkin seperti itu kali ya. Aduh gue gitu kan. Sama. Tapi orang Cianjur juga? Masih orang Cianjur. Pak yang Lampung belum? Yang Lampung belum. Eh pulangnya kan bareng. Oh pulangnya bareng. Oh pulangnya bareng. Oh pokoknya seneng. Oh gitu ya berarti rasanya. Oh gitu ya berarti. Oh semoga gitu kan. Semoga aku juga kayak begitu. Iya. Iya iya iya. Itu kan. Dia pasti orang tuanya gimana? Ada komunikasi sama kamu ya? Sama kamu bukan sama. Pasti ada komunikasi. Ada. Ada komunikasi. Khawatir juga ada. Khawatir juga ada. Tapi kemungkinan bukan tapi sih. Kemungkinan. Tanya aja jangan yang. Karena kan gak selalu. Kejadian atau cerita. Apapun yang kita bilang ke orang tua. Karena orang tua kan pasti. Sedikit-sedikit. Iya. Sebisa-bisa kita ini aja. Maling banyak kabar. Gitu. Suka. Suka ini gak kalau misalkan. Kamu lagi hangout nih ya. Kamu lagi hangout sama temen-temen. Ya di luar sama komunitas nih. Luar sama komunitas. Terus ngeliat. Ada yang sama. Kayak gitu. Maksudnya dalam artian. Dia gak long distance. Tapi. Kayak ngeliat yang pacaran lah. Intinya. Gimana? Ada. Gimana rasanya gimana? Api semua di sini. Api semua. Tanduk luar semua. Api semua. Aduh. Pernah ngalamin? Pernah. 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 Sering gak liat. Sempat waktu itu gak sengaja hangout ke satu kapal di Cianjur. Gak sengaja. Cuma berdua sama temen yang LDR juga. Iya. Gak sengaja pas kita lagi pesen makan. Depan mata banget. Emang jaraknya agak jauh. Gelendotan. OMG. Itu gue gak angkau. Sabar. Gitu kan. Kerasa sih. Bener kerasa itu. Gelendotan. Berarti sama kayak jomblo dong ya? Hah? Sama kayak jomblo berarti? Iya dong. Kalau disebut sama kayak jomblo. Cuma ya. Cuma ada komitmen yang gak bisa gitu. Tergantung kitanya juga. Kapan pulang? Akhir tahun ini. Akhir tahun ini pulang. Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Komitmen waktu sebelum berangkat. Bahasanya. Oh harus. Harus. Cita-cita ya. Kapan pulang 3 tahun buat apa dong? Buang waktu dong. Ini bukan ngedoain. Bukan ngedoain. Kalau misalkan ternyata kontraknya ditambah. Terus dia harus kerja lagi disana. Itu gimana tuh? Bawa. Bawa aku. Bawa aku pergi. Emang bisa? Emang bisa? Mungkin ada bisa. Jadi kamu dibawa kesana. Udah married kamu bawa kesana gitu. Bisa. Pasti bisa. Berarti beda dong visanya. Kan bisa kerja sama visa. Kita beda ya sama visa kayak turis gitu kan. Pasti beda. Paling lama berapa bulan kan. Pasti beda. Tapi usahain mau gimana pun caranya. Harus. Kecuali kalau nggak berangkat lagi. Berarti. Cukup RDR sekarang aja. Iya. Berarti udah ada dong. Apa. Pengalaman. Atau dapet pengalaman ya. Dapet info dari temen. Iya. Ada yang bahwa. Mereka. Nikah di bawah kesana. Ada. 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 Kayak. Gak usah aku sebutin namanya. Yang disini tau kan. Yang. Siapa ya. Karena aku gak gaul sih. Di GSI. Bisa. Di depan temen. Di GSI. Di GSI. Gak apa. Maksudnya kalau gak disebut nama juga gak apa-apa. Cuman maksudnya. Ada lah yang kerja disini di GSI. Ada disini. Rekan-rekan kerja juga lah. Ya lama langsung. Sama juga. Tapi itu katanya bisa. Bisa apa. Bisa apa. Bukan dikasih. Bisa. Bisa. Bisa engineering. Bisa engineering. Bisa engineering. Mungkin itu jobnya kali. Jadi itunya, job jadi engineering kali ya, kerjanya di sana engineer? Enggak, 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 bukan pesaingginer. Ada beberapa pesaingginer. Tapi ada lah ya, tapi ada ya gitu ya. Kalau pesaingginer, kalau enggak salah cuma setahunan. Setahun, setahun kayaknya. Jarak beda umur kamu sama pasangan? Enggak jauh. Berapa tahun? Setiap tahun aja. Itu nyikap ini gimana itu? Bisa sampai komitmen itu gimana biasanya? Harusnya gap-nya jauh lah ya. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ini dekat banget gitu. Pemula, biasa, Ebo kita masih sama-sama tinggi. Dengan rasa pertama pastilah enggak percaya. Ketika dia di sana lagi apa, kita di sini pasti, oh, kita pikir ABCD. Dia enggak bales chat, enggak angkat telepon. Kemana nih orang? Tapi kan di sana, enggak semudah di sini ya. Ketika kita main kemana, kartu on terus. Kalau di sana, enggak pakai kartu. Jadi kartu itu di sana mahal. Maksudnya perdana? Kartu, kartu. Tapi di sana mahal, susah. Jadi yang di sana itu kalau keluar, enggak hape, tapi enggak ada kartunya. Iya. Oh, yang diinjek kali ya. Handphone yang diinjek gitu maksudnya. Yang enggak pakai kartu. Iya. Jadi cuma wifi doang kan di sana. Oh, karena mahal. Karena mahal. Iya. Ada, tapi jarang. Cuma kalau untuk beberapa orang, misal kalau mereka pasti keluar, harus punya kartu buat apa. Kayak kontek. Karena kalau mereka kayak main keluar, wifi kan susah. Cuma paling wifi kayak di ruangan aja. Tapi kalau di Jepang, yakin deh, wifi-nya pasti banyak banget. Banyak, tapi enggak gampang. Kalau di luar, enggak ada wifi, yaudah. Kita enggak bisa buka sosmed apapun. Kayak lagi di kendaraan, lagi di apa ya. Tapi kalau di kafe-kafe itu pasti ada doang. Banyak, kalau di kafe banyak. Mau yang dari mulai yang biasa sampai yang tinggi juga ada. Pernah ribut? Pernah ribut? Sering kalau ribut. Maksudnya yang sering berarti kan ribut-ribut kecil lah ya. Iya, ribut-ribut kecil. Yang paling, bukan besar ya, tapi yang paling, apa, enggak bisa dilupain ya, ribut apa. Yang paling enggak bisa dilupain apa ya, paling mulai dari kaya negatif-negatif. Kalau misalkan kaya mulai dari sosmed, kita tahu password sosmed. Ya. Ketika enggak sengaja kita buka, contoh ya, misalkan. Oh, ada cat yang kurang enggak enak nih. Misalkan. Kamu tukeran sosmed? Enggak tukeran sosmed juga sih, maksudnya tahu. Tahu lah, tapi tahu lah bukan sengaja untuk. Itu syaratnya LDR harus gitu ya? Itu syarat apa emang kamu pribadi atau gimana? Kalau aku harus, kalau aku ya. Kalau yang lain enggak tahu sih ya. Kalau aku harus ya. Tapi rata-rata kayaknya gitu deh, karena biar tahu ya. Enggak bisa bohong, tapi padahal bikin account gampang banget. Tapi enggak bikin account lagi aja. Enggak semua sosmed bisa kita buka kan? Iya. Contohnya kayak WA. Enggak mungkin dong, kita enggak bisa sadap. Kan memang lama ini ngomongin mas LDR. Laki-laki mas LDR ngomongin. Si Ri, kayaknya ditanya. Oke, nanti di-interview lah. Aduh, asli panjang banget. Enggak benar. Jadi, karena kan gini pas kemarin kan sempat ngobrol. Karena kemarin itu kita bikin konten Japati. Kontennya itu, ih ini laler gimana? Jadi ada konten itu yang menolak secara halus ya. Menolak secara halus. Jadi, kita memang simple aja, pendek-pendek aja kan. Jadi, karena kan menolak secara halus, enggak ceritanya enggak panjang banget gitu. Cuman pas kemarin sempat ngobrol, balik ke rumah ngomongin masalah LDR sama teman-teman. Oh iya, makanya kita cari nih yang LDR. Kebetulan kan temen yang lagi sekarang long-distance relationship kan cuma kamu doang, Ci. Kalau yang lain enggak kenal. Tapi kalau misalkan ada aja beberapa orang lagi yang kenal, pasti aku interview juga. Gitu. Pertama, harus tahu password sosmed yang sering dia gunakan. Misalkan pakai Instagram, berarti Instagram password harus tahu. Tahu. Terus yang kedua, harus memberikan informasi pada saat dia mau ngelangkah kemana juga harus nginfo-in. Setidaknya itu biar enggak miscommunication-nya. Intinya kalau misalkan kita lagi teleponan, tiba-tiba nilang, tiba-tiba nelfon, terus mati. Mas kita pemberit kemana, barusan di-telepon, ah, tidak ada gitu kan. Kan enggak tahu, oh barusan keluar beli rokok dulu, atau barusan masak dulu, kan enggak tahu. Sebenarnya hal kecil aja bisa jadi gini deh kalau jauh. Benar sih, benar. Kadang, ini kan kita kalau misalkan yang deket aja, kecil bisa jadi besar. Apalagi jauh, kan? Bukan, apa ya, bukan untuk, bukan bawel, bukan, apa ya, kasarnya. Apa sih, mesti aktivitas itu segala tahu. Ya gimana kalau RDR, ya konsekuensinya seperti itu. 2019, sekarang dia balik? Balik. Akhir tahun? 2019, sudah di sini, akhir tahun pulang ya. Oh, berarti 2020 udah ada di Cianjur lah ya? Iya, udah ada di Cianjur. Kalau pulang, terus harus go, dalam arti-arti kata nanti dia ngelamar kamu, terus kamu married, ngatur jadwal, terus diagendakan segala macemnya, model tunangan atau pernikahan. Kamu masih tetap kerja di sini apa enggak? Kalau pribadi, cukup, kerja di sini cukup, ikut ke dia aja, tapi kerjaan itu juga, nggak semudah langsung pas, udah beres, ada komitmen, ada akan, keluar, enggak. Mungkin ada, ya ada kondisi lah, memang ada, sesuai kondisi lah ya. Sesuai kondisi aja. Oke, siap. Siap, siap. Siap, thank you. Makasih banyak ya. Oke. Makasih banyak, mudah-mudahan sukses. Amin. Nanti, jangan lupa, kirimin undangannya, kalau misalkan jadi. Oke, pokoknya harus spesial undangannya, pasti datang. Oke, makasih ya. Bye, bye.